Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kembali lagi bersama saya dengan dokter Fahri dari channel youtube Oneway UKMPPD Ya di video kali ini saya akan sharing kepada kalian semua bagaimana pertolongan pertama pada bayi yang mengalami demam dan kapan harus memeriksakan diri ke dokter Oke sebelum kita lanjut seperti biasa jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen serta nyalakan bunyi lonceng untuk tetap mendapatkan video update dari saya Oke simak video berikut ini Halo teman teman jadi disini saya akan menjelaskan atau sharing kepada teman teman semua bagaimana pertolongan pertama pada bayi yang mengalami demam dan kapan harus memeriksakan diri ke dokter yang pertama yang harus kita miliki adalah alat untuk mengukur suhu tubuh atau yang dikenal dengan termometer jadi ketika bayi demam kita harus mengukur menggunakan alat tersebut jangan hanya mengukur menggunakan tangan seperti contoh seperti ini seperti ini seperti ini nah itu adalah cara yang salah jangan mengukur panas berdasarkan perkiraan dari kita kita harus menggunakan alat untuk alat mengukur suhu atau termometer ada beberapa jenis diantaranya ada yang jenis air aksa dan ada yang jenis digital nah saya sarankan untuk mengukur suhu pada anak-anak kita harus menggunakan termometer digital nah karena termometer digital ini sangat mudah untuk digunakan dan juga harganya masih tergolong murah bagaimana cara mengukur suhu jadi mengukur suhu dapat dilakukan melalui dubur atau rektal dan juga dapat dilakukan melalui ketiap atau aksila untuk tempat pengukuran suhu yang paling bagus sebenarnya adalah bagian rektal atau dubur tapi kalau kalian merasa jijik atau merasa tidak tega dengan anak kalian untuk dilakukan pemeriksaan di bagian tersebut kalian cukup melakukan pemeriksaan di bagian aksila atau di bagian ketiap nah pengukuran ini dilakukan minimal 2 kali untuk mencegah hasil yang tidak sesuai baik dikatakan demam jika suhu di atas 37,5 berapa sih nilai normal suhu tubuh? nilai normal suhu tubuh berada kisaran angka 36,5 derajat celcius sampai 37,5 derajat celcius nah yang kedua kalian harus punya obat penurun panas nah saya sarankan obat disini adalah parasetamol drop kenapa? agar memudahkan kalian untuk memberikan kepada bayi nah obat ini dapat kalian beri bebas di apotek karena obat ini berlogo hijau dan harganya juga tergolong murah untuk cara penggunaan kalian dapat melihat pada box obat atau kotak obat berdasarkan usia atau berat badan bayi kalian jadi obat ini dapat diberikan sampai kurang lebih 4 kali sehari obat ini akan memberikan efek penurunan panas setelah dikonsumsi kurang lebih 30 menit dan efeknya pun akan menghilang 4 sampai 6 jam kemudian sebagai contoh ketika suhu bayi diukur adalah 38,6 kalian memberikan parasetamol jam 12 siang nah ketika bayi demam lagi kalian dapat memberikan parasetamol kembali saat pukul 6 ini bertujuan untuk menurunkan kembali suhu tubuh yang sudah mulai naik muncul pertanyaan dok bagaimana jika saya tidak punya parasetamol karena apotek jauh atau ini sudah tengah malam kalian jangan panik ada beberapa cara yang dapat dilakukan yang pertama kompres hangat ingat ya kompres hangat bukan kompres dingin pasti kalian bertanya dok kok kompres hangat sih bukan kompres dingin jadi sedikit penjelasan tubuh memiliki pusat pengatur suhu di otak dengan nilai normal berkisar diantara 36,5 sampai 37,5 jika suhu lingkungan dingin tubuh akan berusaha membuat panas dengan cara menggigil bulu kuduk berdiri dan lain-lain keadaan ini dilakukan agar tubuh tetap berada di nilai normal tersebut begitu pun sebaliknya ketika suhu lingkungan panas tubuh akan berusaha mengeluarkan panas dengan cara membuka pori-pori sehingga kita akan berkeringat dan panas dalam tubuh akan keluar nah maka prinsip inilah yang kita gunakan saat kita melakukan kompres pada bayi kita memberikan kompres hangat agar membuat suhu lingkungan menjadi panas sehingga tubuh akan mengeluarkan panas dan suhu tubuh akan cepat mengalami penurunan jadi tubuh kita akan mengalami demam jika ada kuman yang masuk demam tersebut menjadi alarm atau tanda bahwa terjadi sesuatu secara teori kuman yang masuk dalam tubuh akan mengaktifkan beberapa zat yang dapat merubah set normal di otak yang tadinya 36,5 sampai 37,5 dapat mengalami perubahan akibatnya tubuh akan berusaha untuk mencapai set point yang baru tersebut sebagai contoh 38 derajat, 39, dan seterusnya kemudian dimana tempat untuk melakukan kompres kita melakukan kompres pada tempat yang banyak pembuluh darah dan poli-porinya luas sebagai contoh pada leher, ketiak, dahi, atau lipat paha yang kedua mandikan bayi dengan air hangat ini sama dengan teori yang sudah saya jelaskan sebelumnya terkait dengan suhu lingkungan jadi ada pemahaman yang salah ketika ibu-ibu memilih untuk tidak memandikan bayi ketika mengalami demam ketiga pakai minyak telon minyak kayu putih atau baby oil dan oleskan ke seluruh tubuh bayi ini bertujuan membuat tubuh bayi menjadi hangat yang keempat pakai pakaian yang nyaman jangan terlalu tebal jangan juga terlalu tipis agar supaya bayi merasa nyaman yang kelima tetap beri asih pada bayi asih yang dimaksud adalah asih kontak dengan ibu bukan asih yang dimasukkan ke dalam kulkas lalu diberikan melalui dot ini tujuannya agar bayi menjadi kontak dengan ibu skin to skin sehingga bayi menjadi hangat kita kembali ke bayi yang demam jika bayi demam tapi masih aktif kalian tidak perlu khawatir cukup pantau aktivitas mereka tanpa perlu pemberian obat penurun panas tetapi jika bayi mengalami demam dan rewel atau gelisah segera berikan obat penurun panas kemudian kapan harus ke dokter yang pertama jika bayi berusia kurang dari 3 bulan dan tidak rendah dengan pemberian obat penurun panas yang kedua jika bayi sudah diberi obat penurun panas selama 4 jam namun tidak mengalami penurunan suhu yang ketiga suhu tubuh di atas 39 derajat celcius jika dengan suhu tersebut segera bawa bayi anda ke rumah sakit terdekat atau dokter terdekat hal ini untuk mencegah terjadinya kejang demam karena pada suhu tersebut bayi-bayi akan rentan mengalami kejang demam dan jika sudah mengalami kejang demam bayi tersebut akan mudah mengalami kejang saat demam selanjutnya yang keempat jika panas bayi masih naik turun setelah 3 hari pemberian antipiretik atau obat penurun panas nah pada kondisi ini kalian harus membawa bayi kalian ke rumah sakit untuk mengetahui apa penyebab demam dari bayi tersebut nah pada kondisi ini dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan ya itulah tadi seputar informasi bagaimana pertolongan pertama pada bayi yang mengalami demam dan kapan harus memaksakan diri ke dokter semoga bermanfaat buat kalian semua sekali lagi jangan lupa klik subscribe like, share, dan komen serta nyalakan lonceng oke sampai ketemu di video-video selanjutnya selamat menikmati